selamat datang di trilu so ketawa saat tertawa masih sama gua trilu guys kali ini gua mau ulas tentang apa itu mantan guys lo punya mantan lo tahu ngomong mantan lo apa arti mantan dia masih enggak mau gua enggak kangen gitu enggak rindu ke apa ke enggak gara kata-kata lain apa selain enggak bila udah sayang sama yang lain mantan kenapa harus mantan entahlah guys gua nggak tahu kenapa harus mantan gua bahas tapi gini 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 jadi gini guys kenapa topik gua dua kali ini itu mantan karena beberapa hari yang lalu guys hangat dibicarakan di Twitter sampai trending di Twitter dan banyak banget yang nge-tweet tentang mantan gitu ya sebenarnya karena ada challenge siapa mantan tagar siapa mantan itu itu seru-seru dan sepertinya ada hal menarik dan seru guys serius karena setelah gua intip ya kan tweet-tweetan teman-teman dari Twitter tweet tanya itu gokil-gokil guys serius gua yakin guys nanti setelah gua bacakan arti dari mantan setelah itu kita saksikan tweet-tweetan yang lucu gokil yang nyesek nyesek yang belum move on kali ya oke ntar kita ngatur sama-sama guys oh iya dan buat lo yang belum punya mantan jangan baper ya guys oke semoga di video ini dapat menjadi sebuah pelajaran yang bagus dan ada hiburan yang menghibur oke guys jadi gini guys berdasarkan survei ternyata ditemukan banyak sekali arti atau pengertian mantan itu gitu banyak gitu lebih dari satu banyak tapi bener-bener banyak gitu makanya nih sebelumnya nih sebelum gua terusin guys gua minta kalian coba di kolom komentar menurut kalian sendiri apa sih arti mantan buat lo guys oke nah nah gua mau ulas nih guys berapa arti dari mantan pengertian mantan yang mau gua ulas itu yang gua dapet nih guys ada 21 belum yang kalian tambah di kolom komentar oke oke nah yang pertama mantan adalah jodoh yang menyerah dia nggak berusaha untuk give up berusaha untuk never give up gitu dia udah give up ada masalah nyerah mundur ya harusnya kan jangan menyerah iya nggak iya harus berusaha kalau emang mau berjuang oke oke guys lanjut ke yang kedua mantan adalah jodoh yang dianulir Tuhan ya mungkin tadinya ini si A nih jodohnya si B oh ternyata diganti nih si B nih jadinya si Y aja deh gitu dianulir dicoret dicoret ya kalo main bola tuh guys udah masuk gawang ternyata dianulir sama wasit kan nggak jadi gitu oke nah ketiga mantan adalah orang yang awalnya kita anggap jodoh tapi ternyata bukan gimana kita bisa tau ya gimana bisa tau ya kalo pas bareng-bareng ya mungkin itu jodoh lu guys berpikir itu jodoh lu tapi ternyata bukan karena lu sama yang lain dia pun sama yang lain ya nggak ya lah harus begitu lah oke nah yang keempat mantan itu seperti bola lampu guys jadi walaupun sudah putus ya setidaknya dia pernah menerangin hidup lu gitu jadi meskipun putus ya dia pernah menerangin hidup lu habis itu ketika bola lampu putus lu buang hahaha oke bercanda ya oke nah yang kelima guys yang kelima mantan adalah sampah tapi layak untuk mendaur ulang iya bagi mereka-mereka yang suka mendaur ulang sampah berlaku di mantan yang suka CLBK hahaha ya kan jangan usah move on pengennya balikan itu tipe-tipe orang yang mendaur ulang sampah hahaha 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 oke nah yang keenam mantan adalah jodoh yang masih dalam masa tenggang gua nggak paham masa tenggang kayak kartu kali ya jadi kalo masa tenggangnya masih aktif ya masih berlaku hahaha masih dalam masa tenggang atau masa apa ya percobaan kali ya hahaha nanti guys lu artin sendiri aja deh oke nah ya yang ketujuh yang ketujuh guys mantan adalah seseorang yang pengernah mengisi hati kita kemudian pergi meninggalkan luka wah nah ini nih yang biasanya yang tadinya baik jadi nggak baik yang ternyata deket jadi jauh yang tadinya kayak teman sahabat akhirnya jadi lawan jadi musuh karena ada luka gitu kecewa sakit hati wah pokoknya inilah oke gua harap sih kalian tidak ngalamin itu guys nah yang ke delapan mantan adalah seseorang yang pernah di hati kita yang pengernah mengisi hidup kita dan menjadi sepenggal kenangan dalam cerita hidup nah ini tipe-tipe orang yang mengatikan mantan oh berarti tipe-tipe orang yang sering kasih puisi buat mantan ya guys hahaha itu yang ingin lagu buat mantan kali ya kali guys oke oke yang ke sembilan mantan adalah seseorang yang dulunya kita sayangi sayangi tapi sekarang kita buang gitu dulu kita sayang-sayang sekarang kita buang ya mantan guys terserah ya terserah lu sih lu mau dia buang kek lu udah ulang terserah ini kan hanya arti aja guys oke nah yang ke sepuluh guys mantan itu mantan itu masa indah semu yang terkadang masih kuharap kehadirannya karena CLBK bukanlah hal yang tabu jadi ya dengan mantan ya bisa CLBK kalau satu sama lain emang masih ingin berjuang gitu untuk sah untuk sah kalian berjodoh kalau kalian udah menikah guys oke nah yang ke sebelas mantan adalah setan karena selalu bergentayangan di hati dan pikiran ya itu sih buat kalian yang susah move on guys kalau kalian gak move on dari sekarang ya berarti mantan lu setan bergantungan di hati dan pikiran ya kalau setan jangan dipikirin guys ya gak jadi yaudah lupakan aja kalau emang kalian gak pengen kembali gitu tapi kalian kalau pengen kembali ya ya setan guys cana ya oke nomor 12 mantan adalah orang yang paling egois ini kayaknya udah masih serius guys gue ulangin guys ya mantan adalah orang yang paling egois mungkin pas ditanya begitu ya mantan adalah orang yang paling egois kenapa yang maunya dikangenin tapi gak mau kangen balik ya aduh gimana ya pernah gak sih lu yang nanya ke mantan lu hei apa kabar gitu gue kangen sama lu terus dia balesnya iya doang tapi masih mungkin sih kalau ada iya A nya ada tiga ini cuma iya doang gila gak ngalamin sih guys gitu cuman ya gue ngebayangin kayaknya nyesek gitu kan oke ini yang ke tiga belas guys mantan adalah masa lalu yang harus ditinggalkan tapi ku tak bisa jauh 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 darimu jadi nyanyi deh ya makanya ini orang belangkolis kayaknya sering nyanyi yang ditanya ini yang ke empat belas ditanyakan mantan menurut itu kayak gimana gitu oh iya mantan adalah batu loncatan yang menuju yang menuju mantan berikutnya weh kayak di kayak di apa acara TV tuh guys yang tekesi tekesi gitu guys kan batu-batu tuh di kolam loncatannya gitu kayaknya mantan gitu ya mantan satu loncat ke mantan dua ya kan ntar ketika dia yang disakiti kejebur hehehe maybe guys analogi gua aja itu analogi ya dari jaman-jaman itu lah apa namanya prajarah guys oke nah yang kelima belas kelima belas ini 6 ya ngapain 10 sama 5 guys yang kelima belas adalah orang yang awalnya kita anggap baik ternyata emang baik saking baiknya dia sampai-sampai cinta kita dibagi ke semua orang wuuuuh nakep gak lu guys maksudnya apa gua ulangin ya mantan adalah yang orang yang awalnya kita anggap baik ternyata emang baik guys saking baiknya ya dia sampai-sampai cinta kita dibagi ke orang lain alias nyelingkuhin guys agi alias double guys alias pecar sirih guys ya kan iya jadi sebenernya ini sakit hati guys cuman dia secara halus jago nih yang punya pengertian ini ya kan oke yang 16 mantan itu harus dikenang tapi juga harus dilupain gimana sih dikenang terus lupain ibratnya apa ya guys lu dapet informasi nih masuk keluar kuping kanan keluar kuping kiri kali kan gitu kan dikenang lupain kenang lupain gitu tapi ya dulu udah menyenari hidup kita katanya gitu terusannya gitu tapi dulu udah menyenari hidup kita gitu apa guys gue mau ngomong apa bingung gue tapi yang pasti yang maksudnya ya harus dikenang tapi dilupakan jadi ya hal baiknya mungkin dikenang silahkan gitu tapi ya ketika sudah putus dengan kehidupan masing-masing lupakan aja guys ya yang penting saling mendoakan aja ya gak oke kemudian yang ke-17 guys mantan itu ibarat Thailalat guys tungguan Thailalat guys ya gak ini aduh Thailalat berat masih nah dia memang bagian dari hidup kita tapi yang enggak penting-penting banget itu lah ini kayak penting-penting banget lagi guys udah jadi mantan sih Oke yang ke-18 mantan itu katanya ibarat baju SMA yang dicoret-coret pas lulus lulusan gitu gua sih masih ngalamin ya guys malah gua nyuretin tuh temen-temen gua ya pas matang gue coret juga tuh gua coret silang aja guys silang atau gua balikin nah apa tulis najis ya hehehe 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 nah maksudnya apa Sergam SMA jadi mau kamu simpen atau enggak ya tetep aja gunanya cuma untuk pengingat masa lalu guys ya jadian itu cerita masa lalu kita waktu masih masa-masa masa-masa remaja guys oke nih yang ke-19 mantan itu tetaplah kekasih gue ini kayaknya orang dewasa nih guys hehehe karena mantan yang terindah nggak bisa dilumahkan jika seperti ini kita hanya bisa mencintainya dari kejauhan dan membendoakannya agar bahagia yakinlah katanya jika lo memang dia jodoh kita ya pasti dia akan kembali lagi suatu saat nanti guys nah jodoh memang nggak kemana ya tapi saingan yang dimana-mana lu lepasin ya pastikan ada yang ngambil guys ya yang ngerembut guys ya saingan lo banyak gitu jadi kalau lo emang udah punya pasangan dan lo dan dia juga sayang sama lo yang pertahankan kalau dilepas ya orang lain yang ngambil jadi saingan lo ntar kan gitu gua so bijak gua ya oke yang ke-20 guys nih ini sama kayak yang kelima guys jadi mantan adalah sampah atau bekas karena dia sudah tak berguna lagi dan akhirnya musuhan ini biasa yang berakhir dengan dikecewaan dengan sakit hati nyeri hati ya gini jadi buat lu yang pernah nyakitin mantan lo ya buat mantan lo lo sampah guys ya kan sampah bekas gitu nggak berguna juga lo gitu iya gitu guys oke nah nomor 21 nah mantan katanya adalah kenangan yang nggak harus dirupakan dikarenakan nggak bisa move on gitu dan masih mengharapkan sang mantan untuk kembali iya sih kalau lu masih mengharapkan ya lu nggak bisa lu buat ngelemahin juga coy gimana sih lu coy oke guys ini lanjut lagi ke akunnya akunnya Kang tanda kutip satu di atas dia ngomong gini ya meskipun nggak ada respon setidaknya kalau rindu ungkapkan jangan cuma dipendam karena chat mantan bukan berarti ingin balikkan iya 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 misalnya gini guys gambarnya gini ini ada misalnya gini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar udah bahagia belum Alhamdulillah kalau udah bahagia meski cuma diri doang setidaknya aku tahu kamu masih hidup makasih maaf dia ngarepin sih dibalas cuman karena nggak dibalas sama aja di alasannya iya iya kemudian lagi nih guys akunnya Assum Simu yah lu anjir gara-gara sepamantan malah suaminya yang bales ini ada chatnya guys mayang APM Assalamualaikum gimana kabarnya gitu kan Waalaikumsalam baik kenapa ini saya suaminya dibalas lagi nih sama si Assum si Amsus Simu ya enggak 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 bro cuma ikut-ikutan hashtag siapa mantan doang kok iya nggak dibalas iya serem nah kemudian ada dari akunnya Afib Fuad Saidi guys nah dia bilang gini siapa saja mantanmu gitu dia bukan musuh walaupun sudah tak bersatu siapa saja mantanmu ingat dahulu engkau pernah merasa bercumbu engkau pernah mesra bercumbu siapa saja mantanmu bukan rindu bagaimanapun ya pengernah mengisi hatimu diritu 9 orang disukai 17 orang banyak yang komennya juga nih iya 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 setelah lagi guys nih akunya just a little ugly oh aneh-aneh ya silahkan pergi dan menghilang katanya gitu asal jangan kembali dan membawa drama berjudul aku masih sayang kan kampret guys panik pernah ngasih lu tiba-tiba lama ngilang tiba-tiba balik aw kacak telepon dia ngomong aku milih sayang kan ngeselin guys lu selama ini kemana aja lu iya gak wow iya setelah lu cambio balik lagi Sialan lo Terus gini guys Ada dari akunat jingga kalah senja Jingga kalah senja Sore hari berarti ya Gini guys ketika sudah move on Lalu tiba-tiba dia chat lagi Katanya Maafin aku ya Gimana kalau sekarang jadi temen Mau gak Terus dibalas lagi tuh sama jingga Udah dimaafkan kok Iya kan emang udah jadi temen Gak jadi musuh Maksudnya temen deket gitu Temen curhat mau gak Oh iya mau deh Makasih ya kamu baik Gak move Agak move on Bener sih Terus ini dari calon bapaknya anakmu Akun calon bapaknya anakmu Hashtag siapa mantan Kangen sih asli nih Tapi nih tak iyo nih Komsa nih bocumu Nyambut gaya soro-soro gaya awakmu Gak kok kakin kangen nih Kutuk wenduk Hatinya aku gak tau guys Ya kan Lagi main sama kucing Gak kangen aku mas Bahas lagi nih guys Pertanyaan macam apa ini Terus Kan tanya doang Katanya Itu tangannya siapa Tanganku Jawab Si ketawa Ketawa berkeringat Nah Nah ini ada lagi Dan akunnya siapa aku Dia bilang gini Ini sebab dan akibat Di siapa mantan Ini ada chatnya begini Mantan lagi online Hai Aku minta maaf ya Dulu aku ninggalin kamu demi dia Sekarang aku sadar Yang terbaik cuma kamu Aku mau Ketawa kita balikan terus dibalas lagi nih sama mantan sekarang kamu ambil gelas lalu banting ke lantai terus mantannya udah pecah pecah gak katanya enggak kan gue banting ke kasur anjir yaudah kita balikan ini kayaknya jago komunikasi tuh jadi kalau dia bilang jawabnya pecah gak jadi jawabnya kasur balikan iya iya ini ada dari akunnya nyai nyai dulu aku yang selalu tanya kamu dimana udah makan belum jaga hati ya aku sayang kamu ambil khawatir sekarang kamu yang selalu tanya ayah apa kabar eh ketemu yu kok sekarang sombong sih makan tuh nyesel tuh katanya nyai guys lanjut guys masih banyak mayu seru nih guys nih yang siapa mantan yang tiba-tiba ngechat asal kamu tau saja hati indek dikduk karena kedatanganmu yang buat baper emang gimana chatnya guys nih begini guys dear wanita kalau kamu tidak mau menunggu lama kamu tidak akan tau rasanya lelah yang terbayarkan dengan masa depan yang cerah Peter membolak-balikan kata hata nih cowok terus si wanitanya bales gini tapi bagaimana jika seorang lelaki yang ditunggu tidak merasa ia sedang ditunggu kadang wanita itu butuh kepastian harus menunggu atau melepaskan cakep masak air ini ada lagi guys ya kan dari cinyak tumben disapa mantan WKWK halo kenapa lagi ngapain bernapas wajir bete ya bete 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 ini ada dari Muhammad Rosy Randy putus itu ujian ngelupain mantan itu tugas meski ujian sudah selesai tugas masih tetap ada gitu guys bagus bagus ini dari mas-mas bandel dia ngomong gini dia tuh komennya kata-kata yang membuatku terwakili sepamantan katanya kata-kata sepatnya apa sih ini guys jangan ragukan kemampuanku untuk menghapus nomormu jangan ragukan kemampuanku untuk menghapus kenangan kita karena muak yang meledak akan berujung pada move on yang telak rasakan nanti saya takut tidak lagi peduli wuih caget bagus nih puisinya ini dari Kumaha Dinyawela akun Kumaha Dinyawela itu mantan kalau ketemu gue menghindar mulu emang gue bau banget gembel apa bangsat dulu aja peluk-peluk gue lu sombong amat kemol kemol terus ada ya kan dari Sar siang apa mantan maksudnya siang itu pertama kali dia ngomong gitu sama mantannya siang sayang terus mantannya bilang siang kita udah putus al katanya oh iya maaf lupa ya gak apa-apa pinter ya basah-basinya terus ini dari aku tiga huruf akun aku tiga huruf apa ini yang disebut siang mantan katanya kayak gimana sih guys kemarinnya itu dia diketik PPP yuk dibalasnya mani ayak yang dendam orang apa tau Kumaha jena gitu guys kan orang kasih minta maaf emangnya tadi maafkan tega maneh iya 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 nah ini ada lagi guys dari enda endut hello mantan gebetan hashtag sama mantan ini ada textnya guys begini ibu kota boleh pindah ke Kalimantan asal kamu jangan pindah ke hati mantan ini ada daerah Nabila Apriani happy wedding mantan semoga jadi keluarga sekitna mau ada sama rumah cepet cepet ini baru bagus mantan yang mendoakan mantannya bahagia keren lanjut guys nah itu guys nah itu aja guys dari gua semoga kalian semoga kalian dapat terhibur ya guys sekian dari gua oke guys nah itu tweet-tweetan dari teman-teman di twitter guys ya lucu-lucu gokil ya sebagainnya sek juga gitu nah jadi jadi kayak lagi guys gua ngajak kalian untuk komentar arti mantan menurut lu tuh apa atau lu pengen ungkapin apa buat mantan lu gitu sama-sama bahagia kah atau apa silahkan di kolom komentar dan buat yang baru gabung di channel Drilloo Show Drilloo mengajak kalian untuk segera subscribe subscribe-nya itu disini guys disini guys ya dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar pada saat Drilloo upload video baru kalian itu jadi orang pertama yang dapat notifikasinya jadi tidak ketinggalan gitu kemudian jangan lupa jika kalian emang suka kalian klik jempolnya nah kalau kalian tidak suka ya jadi sukainlah gak kita gak laksa guys kemudian jika emang ini menghibur ya kalian bisa share ke teman-teman kalian oke sampai disini guys penyimpangan kita tunggu video-video baru dari yang lain sampai ketemu lagi salam ketawa di saat tertawa Drilloo Show wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati